Pos polisi lalu lintas polantas di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Sulsel, diserang Oknum TNI. Kasat lantas polres Sinjai Ibtu Idris mengatakan pelaku utama penyerangan telah diamankan. Penyerangan pos lantas di Jalan Persatuan Raya dekat Kompleks Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipah, Kecamatan Sinjai Utara itu terjadi pada minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 pukul 14 lewat 5 Wita siang tadi. Pelaku langsung merusak sejumlah fasilitas di pos lantas. Diamankan nih pelakunya, pelaku utamanya yang balap di depan polres. Sudah diambil alih oleh Kapolres. Tadi cuma ada miskomunikasi saja, kata kasat lantas polres Sinjai, Ibtu Idris. Ibtu Idris membenarkan saat ditegaskan jika pelaku penyerangan merupakan Oknum TNI. Dia enggan merinci lebih lanjut terkait penyebab penyerangan dan identitas pelaku, namun memastikan kasus ini telah diselesaikan oleh pimpinan TNI dan Polri di Sinjai. Sementara ada Danyon di sini, Kapolres dan Dempon Bond. Sudah aman, kita tetap menjaga solidaritas TNI Polri, tegasnya. Akibat penyerangan, pos lantas Sinjai mengalami kerusakan mulai dari kaca jendela pecah hingga beberapa kursi plastik patah. Dari video yang beredar pelaku mendatangi pos polantas tersebut dengan menggendarai sepeda motor. Setibanya di lokasi, mereka langsung masuk dan mengobrak abrik pos dengan cara menendang dan memukul pakai helm. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini.